Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel cilacap terima kasih saudara-saudara aku yang telah subscribe dan selalu support dengan channel channel cilacap kita sekarang berada di kebon kita mau menurunkan mesin semprot ya kita lagi quick end kita ke kebon ya ini adalah temen yang orang India dan kita apa bakar bakar dulu kita nginep ini karena kemarin udah sore kita makan malam dan ini paginya kita udah turunin mesinnya kemarin di tengah-tengah kebon kurma ini ntar kita mau diisiin air ini 100 liter mesinnya mesinnya udah diservis nah ini coba-coba dulu kita mulai penyemprotan pohon kurma ini pohon kurma juga ada yang enggak berbuah ada yang berbuah jadi walaupun udah musim kurma sekarang ini juga ada yang belum berbuah mungkin belum waktunya gitu nah ini nampakan yang udah proses perkawinan dan ini masih diiket ini belum dibuka ini bentar lagi kalau udah disemprot karena hama pengerek dan hama batang kita semprot dulu ntar kalau kita udah semprot baru kita buka itu ikutan batang kormanya biar tambah besar kormanya enggak terhalang sama ikutan nah ini kita semprot semuanya dari daun batang jadi harus semuanya ini yang penting itu di bagian tengahnya batang yang muda itu karena kebanyakan hama pengereknya itu berada di tengah-tengah batang dan terus makan batang ini nah ini dari pembatas pagarnya pohon ini juga kita semprot jadi biar enggak ada pemindahan hama kalau kita semprot pohon kurma nya terus pindah ke bawah pohon pembatas kita semprot semuanya ya beginilah proses penyemprotan sahabat-sahabatku ini luas ini kebanyakan pohon kurma juga sekitar 200an lebih dari daun batang kita semprot semua ini kalau udah mulai musim kurma disini itu udah mulai musim panasnya 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 kalau udah jam 9 jam 10 itu udah 42 derajat ini makanya kita dari pagi udah tempat ngembrot itu biar lemburu panasnya penyemprotan kalau mati pagi itu bagus belum ada angin jadi nyemprotnya itu pas nah ini penyemprotannya mesinnya itu bagusnya itu bisa jarak jauh bisa dikecilin sekuyarnya itu jadi kita kalau yang jauhnya lebat kita nggak bisa masuk bisa di perpanjang ini ya sepujarnya jadi jauh nah ini penampakan pohon kurma nya Alhamdulillah syukur-syukur ini ada 1234 baris nah ini sebelahnya yang masih baru untuk kita pakai piyong barunya nah ini penampakan pohon kurma nya ini ini udah sekitar 10 tahun ini penanaman Alhamdulillah mulai ini mulai pada berbuah beberapa kali ini karena perkawinan nya banyak angin jadi nggak semuanya full kalau nggak banyak angin bisa lebatkan kalau penyiraman itu setiap dua hari sekali tiga hari sekali ini dari buletan bawah tangkalnya itu di buletan bawah tangkalnya ini juga yang kecil ini udah mulai berbuah ini Alhamdulillah ini sebelah ini sebelah kiri ini tangkal pohon kurma ini yang lakinya yang buat ngawin ini nih jadi kita ada sekitar 4 batang yang lakinya ini yang yang apa pencantannya jadi kita kalau udah musimnya kita potong kita potong-potong satu bersatu terus di keringin merupakan ini ini pasca penyemprotan Alhamdulillah ini walaupun panas-panas nah ini ini penanaman pohon kurma yang baru jadi nggak 100% bisa hidup ini juga yang ini udah mulai kering ini yang ini sebelah kanan ini ada hidup ini Alhamdulillah ya tanaman pohon kurma ini kadang-kadang juga gampang kadang-kadang